Intro Di penghujung tahun 2018, Polresta Barelang beserta aparat jajarannya berhasil meraih penghargaan atas keberhasilan dalam melaksanakan tugas dengan baik selama tahun 2018. Di antaranya adalah penghargaan yang diberikan oleh Menteri PAN-RB pada 10 Desember 2018 lalu di Jakarta. Polresta Barelang dalam menerima penghargaan dinilai berhasil dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Selain itu ada juga penghargaan atas wilayah birokrasi bersih melayani. Sedangkan Kapolresta Barelang menerima piagam penghargaan sebagai pelopor perubahan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Beberapa penghargaan juga diberikan kepada para pejabat utama di lingkungan Polresta Barelang dan beberapa pimpinan Polsek Jajaran. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki mengatakan, terkait pelayanan publik, Polresta Barelang dinilai telah mampu melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan tugas pelayanan kepolisian yang baik, efektif dan efisien. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan profesional serta bebas korupsi. Atas prestasi yang diraih, Kapolresta menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua anggota, pimpinan utama, Kapolsek Jajaran di lingkungan Polresta Barelang, dan kepada semua pihak yang menjadi pendukung kinerja kepolisian. Semua capaian ini adalah berkat dukungan dari FKPD, Ormas, LSM, dan kemitraan dengan para awak media. Berikutnya adalah prestasi Polres adalah dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kami mendapatkan WPK. Mendapat penghargaan dari Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara pada tanggal 10 Desember 2018, beberapa hari yang lalu. Berikutnya adalah prestasi Polres adalah kami berhasil memperoleh penghargaan kembali dari Menpan RI, yaitu dalam hal pelayanan publik, dari 210 Polres yang dilakukan penilai tahun 2019, dua yang memperoleh nilai A, 19 yang memperoleh nilai A- dengan kategori pelayanan sangat baik, salah satunya Polres Tabarelang. Termasuk beberapa prestasi dari arah kasat opsional, dari kasat restrim, kasat narkoba, maupun perorangan yang berhasil mendapat penghargaan dari Bapak Kapolda, baik kasat restrim, kaposek kota, yang dulunya kaposek batu ampal, termasuk kasat narkoba. Dari Batam, Pelawon Riau, Andri Sofyan, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!